Salam Malaysia dari berita dalam semak hutan belakang rumah, berita ini hanyalah kemungkinan berdasarkan andayan saja. Banyak isu-isu yang boleh dikaitkan dengan andayan ini, bahwa Tun M mempunyai muslihat tanpa semua orang sedari meskipun kroninya sendiri. Seperti semua orang tahu, Tun M tubuhkan parti politik adalah untuk singkirkan Najib Razak dan juga selamatkan Malaysia dari korupsi dan bankrab. Namun untuk mencapai kemenangan tersebut, Tun M terpaksa bergabung dengan parti di api, PKR dan Amanah. Akan tetapi setelah menang pilihan raya, barisan nasional berjaya dikalahkan. Ternyata telah banyak muslihat dan keluarnya perangai-perangai bangsa di api dan sekutunya yang dilihat akan merosakkan negara sedikit demi sedikit. Janji yang paling rakyat mahukan tidak ditepati karena atas alasan hutang negara yang banyak di tinggalkan oleh kerajaan dahulu. Menteri Keuangan kata bahwa hutang negara bukan sahaja tidak dikurangkan tetapi telah naik dengan kadar lagi pantas berbanding kerajaan barisan nasional. Selepas Pakatan Harapan menang harga minyak petrol masih belum dapat turun Rp1.50. Sen Seliter Majoriti rakyat mula tidak suka kepada Pakatan Harapan bukan karena kerajaan tidak memberi duit. Percuma seperti yang dikatakan oleh Tun Mahadir, tetapi disebabkan gagal menunaikan janji-janji yang dibuat semasa pilihan raya. Salah satu permainan di api ialah terdapat kemasukan 3 juta warga China ke dalam negara semasa. Gangguan sistem di lapangan terbang ke LIA dan juga terjadi kegiatan menjualkan pengenalan kepada rakyat China. Mengapa ianya bolos semudah itu? Bukti-bukti kebanjiran warga China yang tular di media, menunjukkan bahwa gangguan sistem di lapangan itu pun adalah muslihat jahat di api. Ia adalah untuk menjadikan mereka pengundi kuntilanak. Isu bendera jalur gemilang dipasang terbalik. Isu agama Islam dipersendakan dan menghina Nabi Muhammad dan juga Sultan. Setelah itu lagu negara ku pula dipermainkan oleh kebanyakan darinya bangsa di api. Penglibatan segelintir kaum dan juga terdapat dakwaan seorang menteri dalam kegiatan keganasan. LTT Yang merupakan gerakan pengganas tamil di India. Bukan itu saja, di api juga telah membawa masuk abu mayat bekas komunis cimpeng. Perkara ini menimbulkan kemarahan orang Melayu yang selama ini menentang komunis dari zaman dulu lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!